Bahwa berkorban untuk masa depan kita harus punya persepsi yang tepat bahwa berkorban itu adalah harga yang harus kita bayar saat ini, itu konsekuensi yang harus kita lalui dan itu harus kita lakukan secara sadar, pilihan-pilihan kita secara sadar dan kita harus bertanggung jawab penuh. Jika tidak maka betul yang harus kita temui di masa depan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Itu menunjukkan bahwa harapan harus sejalan dengan tindakan yang sudah kita lakukan, selaras dengan tindakan yang harus kita lakukan. Jadi kalau harapan itu sesuai dengan apa yang dilakukan, maka syarat untuk bisa mencapai harapan adalah bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jika kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apabila kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka bagaimana kita akan bisa mendapatkan apa yang kita harapkan.